Kamu, kamu, kamu sedang mendekati kematian. Mulan sangat malu hingga dia menjadi marah. Tangannya yang seperti batu giok tiba-tiba meraih leher putih bersih Kian Siang Yi dan mengangkatnya. Dia dengan dingin berteriak, apakah kamu akan berbicara atau tidak? Batuk, bahkan jika kamu bisa mengendalikanku, ada begitu banyak orang di kota naga langit. Apakah kamu pikir kamu bisa mengendalikan mereka semua? Wajah Kian Siang Yi memerah, tapi wajahnya dipenuhi ejekan. Apa, apa, apa yang terjadi? Mulan tidak mengerti. Dia menurunkan Kian Siang Yi dan mendengarkan penjelasannya yang marah. Baru pada saat itulah mereka memahami bahwa tindakan Mulan telah menimbulkan kecurigaan semua orang. Terlebih lagi, rumor tersebut menyebar seperti api di luar. Pasti ada sesuatu antara Chen Ji-u dan dia yang tidak bisa diungkapkan. Omong kosong, itu semua tidak masuk akal. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bukankah reputasiku sebagai pri Mulan akan hancur? Mulan meraung. Dia juga menatap Chen Ji-u dengan kebencian. Peri, kita tidak perlu peduli dengan apa yang orang lain katakan. Selama kita tetap tidak bersalah, bukankah itu baik-baik saja? Chen Ji-u dengan tenang menerimanya. Kamu, kamu pikir itu mudah. Apakah menurutmu peri Mulan adalah seseorang yang tidak tahu malu sepertimu? Mulan sangat marah. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Bunuh semua orang di kota. Chen Ji-u bertanya sambil tersenyum. Tapi, tapi apakah kita akan membiarkan mereka memfitnah reputasiku? Mulan sangat tidak mau. Dia bukan iblis yang hebat. Dia tidak bisa membunuh semua orang di kota begitu saja. Kalau tidak mau difitnah, saya punya ide. Chen Ji-u tidak bisa tidak berpikir. Apa idemu? Ketiga wanita itu menatap Chen Ji-u dengan penuh harap. Mereka berharap dia bisa menyelesaikan masalah ini. Karena semua orang bilang kita berselingkuh, sebaiknya kita menikah. Kalau kita benar-benar menjadi suami istri, bukankah rumor itu akan diblokir? Kata Chen Ji-u dengan bangga. Lagi pula, jika kita melakukan ini, orang-orang itu tidak akan memfitnah kita. Ini adalah yang terbaik dari kedua dunia. Chen Ji-u, aku akan membunuhmu. Mulan meraung. Tangan bioknya berubah menjadi cakar dan mencengkeram Chen Ji-u. Ayo, kamu mencoba membunuh suamimu, teriak Chen Ji-u dan langsung berlari keluar. Kamu, jangan lari lagi. Aku tidak akan mengejarmu lagi. Mulan mengamuk dan wajahnya berubah ungu. Dia benar-benar tidak berdaya. Benar-benar, Chen Ji-u menyelidiki. Melihat Mulan menarik cakarnya, dia dengan hati-hati kembali ke halaman dan dengan resmi berkata, Mulan, karena kamu tidak mau menikah denganku, maka kita akan menjaga kebersihan diri. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu tidak khawatir seseorang di keluargamu akan merasa tidak puas? Mulan pulih dan bertanya. Dengan posisiku saat ini di keluarga, bahkan jika aku merampok mereka secara terang-terangan, mereka tidak akan berani melawan, kata Chen Ji-u dengan nada mendominasi tanpa ragu-ragu. Apalagi Dragon Blood Warriors, dengan kultifasinya saat ini, dia yakin bahwa dia bahkan bisa menghadapi prajurit peringkat delapan terkuat di antara pamannya. Dan dengan waktu yang cukup, begitu dantiannya terisi, dia tidak perlu takut pada Dewan Tetua. Huff, kalau begitu mari kita mulai memahami maksud pedang abadi. Mulan dengan tidak sabar melanjutkan. Tujuannya datang ke sini adalah untuk memahami maksud pedang abadi. Tunggu, jangan terburu-buru. Masih ada yang ingin kukatakan, tiba-tiba Kian Siang Yi berteriak. Apa yang ingin kamu katakan? Mulan memelototinya dengan ketidakpuasan. Bahkan jika aku tidak peduli jika kamu bersekongkol, aku tetaplah seorang tamu. Setidaknya kamu harus membiarkan aku tinggal, kan? Kian Siang Yi memandang mereka berdua dan segera menambahkan, jangan khawatir, saya juga akan membayar makanan saya. Tidak, kami tidak bisa membiarkanmu tinggal di sini. Mulan adalah orang pertama yang menolak. Dia melotot mengancam, menyebabkan Chen Ji-u tersipu malu. Satu Mulan sudah cukup membuat keributan. Jika Kian Siang Yi ikut bergabung juga, bukankah kediaman King Sin-ku akan berantakan total? Sambil menggelengkan kepalanya, Chen Ji-u masih mencoba membujuknya, Kian Siang Yi, maafkan aku, tapi sepertinya aku tidak punya tempat tinggal lain. Mengapa kamu tidak tinggal di luar saja? Aku akan membayar kamarmu. Jika Anda tidak ada pekerjaan di siang hari, Anda bisa datang dan bermain. Tidak, aku harus tetap di sini. Kian Siang Yi cemberut. Dia sangat keras kepala. Jika kamu terus mengganggu tanpa henti, aku tidak akan sopan lagi padamu. Mulan dengan tegas memarahi. Sepertinya dia akan langsung mengusir Kian Siang Yi. Eh iya, saudara kesembilan, aku sangat takut. Kamu harus melindungiku. Kian Siang Yi berteriak dan memeluk Chen Ji-u dengan erat. Dia tidak ingin melepaskannya apapun yang terjadi. Wajahnya dipenuhi dengan keluhan, membuatnya tampak semakin menyedihkan. Tapi sebenarnya tidak ada ruang di sini. Chen Ji-u berkata dengan canggung. Aku tidak peduli. Sekalipun aku harus tinggal sekamar denganmu, aku tetap ingin tinggal. Kakak kesembilan, jika kamu benar-benar ingin mengusirku, maka aku akan mengumumkan hubungan kita. Kian Siang Yi mengancam dengan penuh kebencian. Kamu berani mengancamku. Chen Ji-u dengan marah memelototinya. Chen Ji-u, aku adalah putri dari dinasti Kian Besar. Statusku sangat mulia. Jangan bilang aku bahkan tidak punya hak untuk tinggal di sini. Kian Siang Yi sekali lagi berteriak. Selanjutnya, jika hubungan kita dipublikasikan, bahkan jika aku melepaskanmu, apakah menurutmu dinasti Kian Besar akan tetap menerimamu dan keluargamu? Kamu. Kamu seorang putri. Chen Ji-u terkejut. Dia telah memikirkan 10 ribu kemungkinan, tapi dia tidak menduga bahwa dia adalah seorang putri. Seorang putri adalah seorang wanita bangsawan di Istana Kekaisaran. Tubuhnya sangat halus, dan dia tidak akan keluar dengan mudah. Dia seperti burung kenari yang dibesarkan dalam sangkar. Dia cantik dan mulia. Di depannya, putri bangsawan ini tidak hanya memeluknya dan bertingkah genit, dia bahkan pernah dicium olehnya. Dan hal yang paling tidak terbayangkan adalah dia secara tidak sengaja memakan benda miliknya. Memikirkan hal itu, Chen Ji-u merasa sakit kepala. Jika dia benar-benar seorang putri, maka masalah ini akan sangat sulit. Seperti yang dikatakan Kian Siang Yi, jika rahasia ini dipublikasikan, maka keluarga Kekaisaran pasti akan memotong-motong Chen Ji-u untuk melindungi wajah mereka. Saat ini, keluarga Chen baru saja mengumpulkan kekuatan mereka dan bersiap untuk berkembang. Jika keluarga Kekaisaran mengalami bencana lagi, seluruh keluarga mereka pasti akan binasa. Jika dia tidak ingin menjadi pendosa dalam keluarga, maka dia benar-benar tidak bisa mendorong Kian Siang Yi terlalu jauh. Lagi pula, meski dia tidak melakukannya dengan sengaja, laki-laki selalu menjadi pihak yang memanfaatkan situasi tersebut. Dia tidak bisa terlalu kejam. Kak Ji-u, aku mohon padamu. Paling-paling, aku akan membiarkanmu menciumku sekali setiap hari. Kian Siang Yi tidak begitu licik. Dia tidak sengaja mengancam Chen Ji-u. Ini, mendengar kata-kata naif Kian Siang Yi dan melihat bibir merah cerinya, Chen Ji-u merasa bahwa dia tidak bisa lagi menolak putri kecil yang lugu ini. Segera, dia melihat ke arah Mulan dan berkata, Peri Mulan, menurutmu apakah kamu harus membiarkan dia tinggal di kamar yang sama denganmu? 62. Apa, Chen Ji-u, bukankah kamu laki-laki? Bagaimana gadis hambar seperti itu bisa menyihirmu dengan mudah? Mulan sangat marah. Dia tidak setuju sama sekali. Melihat situasi ini, Chen Ji-u tahu dia tidak punya peluang. Namun, dia tetap mengeluh, dia bahkan membiarkanku menciumnya. Kamu bahkan tidak mengizinkan aku menyentuhnya. Tidak peduli betapa tampannya dia. Apa, Chen Ji-u, apakah kamu gatal ingin dipukul? Mendengar ini, wajah Mulan menjadi semakin geram. Wajah menawannya mulai berubah. Apakah tidak ada ruangan lain? Pada saat ini, Kian Si-angyi tiba-tiba menyela, menghilangkan bau mesiu di antara keduanya. Itu kamar Lan-lan. Kenapa kamu tidak berbagi kamar dengannya? Chen Ji-u tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Apa, Anda ingin saya berbagi kamar dengan pembantu? Anda harus tahu bahwa saya adalah seorang putri bangsawan. Kian Si-angyi sangat tidak senang saat dia menjulurkan dadanya. Jangan membusungkan dadamu. Kamu bahkan tidak punya peti, kata Mulan dengan nada menghina. Kamu, Kian Si-angyi hampir meledak. Namun, Chen Ji-u juga langsung berkata, selain kamar ini, ini kamarku. Kamu bisa memilih. Aku, aku akan berbagi kamar dengannya. Kian Si-angyi tidak berdaya. Dia hanya setuju untuk berbagi kamar dengan Mulan karena dia tidak punya pilihan lain. Baiklah, Chen Ji-u, ikutlah denganku. Kita akan memahami maksud pedang bersama-sama. Mulan tidak puas saat dia berjalan memasuki ruangan sendirian. Lan-lan, bantu dia mengepak barang-barangnya. Aku pergi. Chen Ji-u mau tidak mau masuk ke kamar dan menutup pintu. Ayo, kenapa kamu menutup pintu di tengah hari? Mungkinkah kalian berdua benar-benar melakukan sesuatu yang memalukan? Keributan Kian Si-angyi membuat keduanya saling berpandangan dan tersipu malu. Ini bukan pertama kalinya Chen Ji-u dan Mulan berduaan di sebuah ruangan, dan memang ada hal memalukan seperti itu di antara mereka. Melihat sosok Mulan yang tinggi dan anggun, putih dan lembut, tatapan Chen Ji-u tidak bisa menahan panas. Jika dia bisa menghidupkan kembali mimpi lamanya, dia merasa pasti akan mati karena kebahagiaan. Kamu, jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Alis Mulan berkerut, dan dia segera menegur, apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Kian Si-angyi. Kamu tidak melakukan itu padanya, kan? Hei, Mulan, mungkinkah di dalam hatimu, aku adalah iblis yang sangat jahat. Chen Ji-u berkata tanpa daya. Huff, kamu sudah dewasa. Kamu ditakdirkan menjadi orang mesum seumur hidupmu, tegur Mulan tanpa memberinya wajah apapun. Aku, Mulan, apakah kamu cemburu? Chen Ji-u sangat marah hingga dia tiba-tiba tertawa. Tingkah laku wanita ini saat ini sangat mirip dengan kecemburuan yang melegenda. Apa, Anda benar-benar memiliki perasaan yang baik? Kamu hanya anak nakal, kenapa aku harus iri padamu? Mulan berkata dengan heran. Jika Anda tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Mari kita pahami maksud pedang terlebih dahulu. Baiklah, tunggu sebentar, kata Chen Ji-u sambil memadatkan seluruh esensi, energi, dan jiwanya. Seiring dengan kemunculan roh naga dan ular, seluruh ruangan dipenuhi aura suram. Raungan, roh naga dan ular membuka mulut mereka dan meludahkan pedang yang bermaksud menyendiri. Itu terletak secara horizontal di dalam ruangan, sunyi dan sepi. Baiklah, aku akan mulai. Jangan cemas. Mulan berkata saat energi unsur dalam tubuhnya mengembun menjadi sungai, perlahan-lahan membungkus niat pedang kesunyian. Dentang-dentang, niat pedang itu bersenandung, dan benar-benar menolak energi unsur Mulan. Itu bangga dan kesepian. Apakah kamu menolakku? Jangan takut. Mulan tidak cemas sama sekali. Energi unsurnya yang berputar seperti tentakel seorang ibu, terus-menerus membelai maksud pedang kesunyian. Akhirnya, dia mendapatkan persetujuannya dan perlahan membungkusnya. Bas, Mulan menggunakan energi unsurnya untuk membungkus niat pedang kesendirian. Saat dia memahaminya secara diam-diam, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Buk-buk, dia mundur beberapa langkah dan hampir terduduk di tanah. Untungnya, Chen Jiu menangkapnya. Apa yang salah? Apakah kamu baik-baik saja? Melihat wajah Mulan yang berkeringat, Chen Jiu sangat bingung. Ini, dari mana kamu mendapatkan ini? Mulan bertanya dengan kaget. Apa yang salah? Apakah ada yang salah dengan itu? Chen Jiu bingung. Bukannya itu salah, tapi, terlalu mengejutkan. Mulan menyeka keringatnya dan menunjuk ke arah pedang itu. Lihat baik-baik, aku sedang memperbesar kata-kata pada pedang itu. Bas, adegan mengejutkan mulai terungkap. Pada pedang kecil yang bermaksud menyendiri, banyak kata-kata kecil mulai muncul. Kata-kata kecil ini seperti awan mengambang dan air mengalir, seolah-olah itu adalah pedang abadi. Mereka keluar dari dunia ini, dan mereka menulis teknik pedang abadi. Sembilan teknik pedang abadi soliter, teknik pembunuhan nomor satu di dunia. Mereka yang mempraktikkan teknik ini akan ditolak oleh langit dan bumi. Mereka akan sendirian selama sembilan masa kehidupan sebelum mereka dapat menguasai ilmu pedang mereka. Chen Jiu melihat kata-kata di atas niat pedang dan tiba-tiba merasa bahwa dia salah. Bukan karena pria parubaya itu ingin menyendiri, tetapi karena dia ditolak oleh langit dan bumi karena mempraktikkan teknik ini. Teknik pedang ini pasti sangat menakutkan. Ia bertentangan dengan langit dan bumi, sedemikian rupa sehingga ditolak oleh langit dan bumi. Dia ditakdirkan untuk menyendiri seumur hidup. Mulan juga kaget. Mulan, kamu tidak boleh berlatih seni bela diri jahat semacam ini. Chen Jiu buru-buru menasihati, ada banyak seni bela diri nomor satu di dunia. Tidak harus yang ini. Aku tahu, aku hanya akan memahami inti dari maksud pedang ini dan menyempurnakan ilmu pedangku sendiri. Mulan mengangguk. Dia juga agak takut. Jika dia tidak punya keluarga dan teman di dunia ini, apa gunanya hidup seperti itu? Aku tahu Mulan tidak akan membiarkanku pergi. Chen Jiu tidak bisa menahan senyum bangga. Kamu, lepaskan aku. Mulan berteriak karena dia menyadari bahwa Chen Jiu sedang menggendongnya. Lengan besar yang penuh kebencian itu bergesekan dengan payudaranya, membuat jantungnya terasa mati rasa dan gatel. Sangat tidak nyaman. Oh, kalau begitu diamlah. Chen Jiu dengan enggan melepaskan tangannya dan kemudian bertanya, mengapa saya tidak dapat memahaminya? Kamu tidak berlatih ilmu pedang, jadi kamu tidak bisa membuka esensinya. Dengan aku membantumu, kamu bisa memahaminya bersamaku. Kamu juga bisa mendapatkan banyak manfaat. Mulan membujuk, lalu menutup matanya dan membenamkan pikirannya. Benar-benar, ketertarikan Chen Jiu langsung terguncang. Hantu naga dan dewa ular menutup mulut mereka dan mentransfer seluruh energinya. Dia segera menyadari bahwa ada ruang luas di atas niat pedang kecil itu. Suosh, di ruang ini, karakter kuno seperti pedang, menembus ruang dan waktu dan menghancurkan masa depan. Seolah-olah seseorang akan jatuh ke neraka jika tidak berhati-hati. Itu sangat menakutkan. Melihat perubahan pedang surgawi, waktu dan ruang berputar, dan langit dan bumi terbalik, keinginan ilmu pedang yang tertinggi dan tajam secara bertahap mulai muncul di hati Chen Jiu. Dia sepertinya mengerti arti sebenarnya dari pedang itu. Meskipun pedang itu milik seorang pria, pedang itu memiliki ujung di depan dan bilah di bagian atas dan bawah. Bisa dibilang sangat tajam dan bisa membunuh orang dari mana saja. Senjata dengan aura paling mematikan bukanlah pedang, juga bukan tombak atau tombak. Melainkan pedang, karena ketika pedang itu digerakkan, bisa membunuh ke segala arah. 63. His, mengikuti pemahaman Chen Jiu, 95 energi asal tertinggi miliknya juga berangsur-angsur berubah. Aura tajam dan mematikan mulai muncul di origin energi miliknya. Seolah aura ini bisa mengembun menjadi pedang tajam kapan saja, membunuh orang tanpa meninggalkan jejak dan membunuh iblis ke segala arah. Chen Jiu terkejut saat mengetahui bahwa meskipun budidayanya tidak meningkat, 95 energi asal tertinggi memiliki atribut super lainnya. Di masa depan, kekuatan setiap serangan akan meningkat setidaknya lima kali lipat. Tentu saja, ini hanyalah keadaan saat ini. Saat dia memahami lebih banyak lagi di masa depan, Chen Jiu yakin bahwa cepat atau lambat, dia akan mampu membelah langit dan bumi dengan satu serangan pedang, memotong ruang dan waktu, dan memusnahkan semua musuh. Bang-bang, seiring dengan ketukan mendesak di pintu, Chen Jiu terbangun. Dia buru-buru menarik pedangnya dan membuka pintu. Melihat Kian Xiang Yi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, mengapa kamu begitu mendesak mengetuk pintu. Hari sudah gelap, jadi aku memanggilmu untuk berburu makanan. Aku juga ingin melihat apakah kalian berdua benar-benar bersama. Kian Xiang Yi tidak menahan kata-katanya, yang membuat Mulan sangat marah. Namun, dia baru saja memahami teknik abadi sembilan pedang soliter, jadi suasana hatinya sedang baik dan tidak bertengkar dengannya. Oh, jadi kamu di sini untuk makan. Terima kasih banyak, aku sangat lapar. Mulan mengusap perutnya dengan genit. Dia pergi lebih dulu dengan aroma harum di udara. Eh, apakah ini perjanjian diam-diam? Wajah Kian Xiang Yi dipenuhi kebingungan. Dia buru-buru berteriak, Hei, kalian berdua orang yang tidak berperasaan, tunggu aku. Sejak saat itu, kehidupan kacau orang-orang ini dimulai. Chen Jiu dan Mulan memahami kehendak abadi di siang hari, dan dari waktu ke waktu, Kian Xiang Yi akan melompat keluar dan menimbulkan masalah. Meski terus-menerus bertengkar, mereka tidak melakukan tindakan besar apapun. Itu karena hari itu, Mulan dengan santai menatap Kian Xiang Yi, menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Dia merasa seolah-olah tubuhnya akan hancur berkeping-keping, yang membuatnya sangat ketakutan. Sejak itu, selain menimbulkan masalah, Kian Xiang Yi juga mulai rajin berkultivasi. Di seluruh kediaman King Xin, hanya Chen Lan yang masih relatif bebas. Tujuh hari kemudian, teriakan panjang mengguncang langit dan bumi. Di saat paling gelap sebelum fajar, awan emas samar mengembun di atas klan Chen, akhirnya membentuk pedang tajam. Membunuh, cepat, ganas. Aura yang tak terhentikan yang membuat setiap orang yang melihatnya merasa seolah-olah tulang mereka akan remuk, menyebabkan mereka merasakan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Ini, mungkinkah ini pedang Dao Peri Mulan? Kenapa aku merasa seperti aku bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari pedangnya? Mungkinkah dia berhasil menerobos lagi? Meskipun Chen Tianhe juga telah masuk ke dalam barisan prajurit peringkat ke-8, dia masih sangat takut akan hal ini. Ya Tuhan, begitu pedang ini muncul, tak seorang pun di kota Naga Langit dapat menandinginya, para ahli di sekitar pun terbangun, menatap ke arah niat pedang itu, mereka semua merasakan keringat dingin menetes di punggung mereka, merasa malu dengan rendahnya kemampuan mereka. Tapi untungnya, semua orang percaya bahwa ini adalah maksud pedang Peri Mulan. Itu karena dia berasal dari Akademi Kosmos, dan memiliki niat pedang ini adalah kombinasi yang paling cocok. Bukan karena mereka meremehkan Chen Jiu, tetapi mereka tidak berpikir ke arah itu. Itu karena semua orang tahu bahwa dia mengolah teknik budidaya jahat dan energi petir. Bagaimana dia bisa mengembangkan seni pedang lain? Ini, bagaimana bisa begitu kuat? Mereka tidak tahu bahwa Mulan, yang diejek oleh semua orang, juga terkejut. Melihat pedang pembunuh tak terbatas di atas kepalanya, dia terdiam untuk waktu yang lama. Dia tidak percaya bahwa hanya dalam beberapa hari yang singkat, Chen Jiu telah benar-benar memahami pedang Dao yang begitu kuat. Mungkinkah dia berkultivasi dalam seni abadi sembilan pedang soliter? Tapi itu tidak benar. Meski niat pedang ini sangat kuat, namun jauh dari perasaan ditinggalkan oleh langit dan bumi. Begitu seseorang mengembangkan seni abadi sembilan pedang soliter, mereka pasti akan memiliki semacam kesepian yang tak terhindarkan yang akan menemani mereka seumur hidup hingga mati. Aiyah, berisik sekali. Siapa yang membuat begitu banyak keributan pagi-pagi begini? Tidak bisakah kau membiarkanku tidur? Di ruangan lain di kediaman hati murni, ruangan itu sederhana dan elegan, dengan langit-langit kayu. Seorang wanita cantik yang lembut sedang menamparkan tempat tidurnya dengan marah. Dia mengenakan pakaian dalam merah-mewah yang disulam dengan burung phoenix dan burung phoenix ilahi. Wajahnya dipenuhi kelambanan, dan lengannya yang seputih salju semakin terlihat. Itu adalah pemandangan yang mempesona. Putri, Tuan muda berteriak ketika dia sedang berkultivasi. Anda harus terus tidur. Pada saat ini, suara lembut dan patuh membujuknya dengan lembut. Melihat ke arah suara itu, dia melihat bahwa itu adalah chenlan. Dia sedang duduk di kasur dan sudah berpakaian lengkap. Hei, kenapa kamu bangun pagi-pagi sekali? Mau ke mana? Kian Siang Yi tidak lagi mengantuk, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototi chenlan. Saya akan melayani Tuan Muda. Saya akan datang mengambilkan air untuk Anda cuci muka sebentar, jawab chenlan jujur. Apakah perlu bangun pagi-pagi untuk melayani Tuan Muda? Saya ingat dia baru bangun setelah matahari terbit, kata Kian Siang Yi dengan sedih. Lupakan saja, aku juga tidak akan tidur. Ambilkan air untukku dulu. Aku akan bangun pagi hari ini. Putri, tapi aku tetap harus mengabdi pada Tuan Muda. Ekspresi chenlan canggung. Berdasarkan raungan itu, budidaya Tuan Muda pasti telah mengalami kemajuan pesat. Saat ini, dia pasti sekuat gunung. Jika dia tidak buru-buru melayaninya, dia tidak akan bisa keluar sepanjang hari. Jika dia akhirnya menangkap sang putri menyebabkan masalah, maka itu akan menjadi berantakan. Untuk menyelamatkan chenjiu dari masalah, chenlan tentu saja tidak akan menyetujui permintaan Kian Siang Yi. Apa? Aku sudah bilang padamu untuk mengambil air, apakah kamu tidak mendengarku? Tidak bisakah aku bangun dulu? Kian Siang Yi sangat kesal. Putri, tenanglah. Setelah aku selesai melayani Tuan Muda, aku akan segera datang mencuci muka dan mendandanimu. Oke. Pinta chenlan. Chenlan, apakah kamu ingin mati? Kamu hanya seorang pelayan? Jangan bilang kamu tidak mengerti apa yang aku katakan. Hari ini, aku ingin kamu membantuku mencuci muka dan mendandaniku terlebih dahulu. Apakah kamu mengerti? Kian Siang Yi dengan marah berdiri dan berjalan di depan chenlan. Dia menegur, kamu hanya seorang pelayan rendahan. Kualifikasi apa yang harus kamu tawar denganku? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Segera ambilkan air untukku. Maafkan aku, Tuan Putri. Aku harus pergi melayani Tuan Muda. Chenlan sangat ngotot. Tamparan keras terdengar. Kian Siang Yi tidak berani mempercayainya. Karena dia tidak tahan, dia malah menamparkan chenlan di tempat. Segera, wajah kecil chenlan menjadi merah dan bengkak. Matanya tidak bisa menahan air mata. Dia merasa sangat bersalah, tapi dia tidak mengeluh. Sebaliknya, dia berkata dengan suara kecil, saya akan pergi melayani Tuan Muda. Apa? Aku menamparnya, Kian Siang Yi bertanya pada dirinya sendiri. Dia juga merasa sedikit menyesal. Hari-hari ini, dia dibuat marah oleh Mulan. Karena itu, dia tidak tahan dan menamparkan chenlan untuk melampiaskan amarahnya. Lupakan saja, dia hanya seorang pelayan kecil. Jika aku memukulnya, maka aku memukulnya. Itu bukan masalah besar. Sebagai seorang putri, setelah secara naluriah menyalahkan dirinya sendiri, Kian Siang Yi tidak menganggap masalah ini terlalu serius. Dia segera kembali tidur. 64. Di ruang utama Pure Heart Abode, sesosok tubuh kokoh sedang duduk. Seluruh tubuhnya proporsional, seolah-olah diukir dengan pisau. Itu seperti ujung pedang, dipenuhi aura yang sangat ganas. Seolah-olah dia adalah pedang abadi yang dapat dengan mudah menembus batu suci atau benda aneh apapun. Fiu, Chen Jiu menghela nafas panjang dan terbangun dari kultifasinya. Wajahnya dipenuhi rasa bangga. Akhirnya, dan tianku penuh, dan pemahamanku tentang teknik sembilan pedang abadi semakin dalam. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika aku tidak mengembangkan teknik ini, aku masih bisa melepaskan kekuatan dalam jumlah yang sama. Teknik sembilan dan lima penguasa bisa mengandung semua jenis energi Yuan. Selama Anda membiarkannya belajar, ia akan bisa berubah menjadi apapun yang diinginkannya. Praktisnya maha kuasa. Huff, para jenius dari berbagai klan, aku pasti akan mengambil nyawamu selama perburuan musim gugur. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Chen Jiu mengepalkan tangannya, memikirkan kebenciannya, dia langsung menjadi marah lagi. Namun, setelah itu ada keyakinan yang kuat. Dengan dantiannya yang penuh, itu seperti tungku inti bintang. Energi Yuan-nya hampir tidak terbatas. Chen Jiu yakin bahwa tidak ada seorang pun di seluruh kota Naga Langit yang dapat menerima serangan pedangnya. Masih ada waktu. Jika aku bisa melangkah lebih jauh, maka aku tidak perlu terlalu khawatir, kata Chen Jiu dalam hati. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menantikannya. Prajurit peringkat kelima berhubungan dengan lapisan kelima Kaitian, Bukaan Pembuka. Lapisan ke enam Kaitian, Bukaan Pembuka, dimaksudkan untuk melatih pikiran dan membiarkan pikiran mengembara keluar langit. Setelah memahami teknik abadi sembilan pedang soliter, pikiran Chen Jiu juga meningkat pesat. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa dia tidak terlalu jauh dari langkah berikutnya dari Kaitian, Membuka Aperture. Begitu Kaitian, Bukaan Pembuka, meninggalkan tubuh spiritualnya dan merasakan langit dan bumi, dia akan mampu mengendalikan serangannya sesuai keinginannya. Entah itu dari segi kelincahan atau kekuatan serangan, itu akan menjadi beberapa kali lebih kuat. Alasan mengapa Chen Jiu mampu menghadapi prajurit peringkat tujuh dan delapan adalah karena kekuatan bawaannya. Dalam hal kekuatan serangan, dia jauh lebih rendah dari prajurit peringkat enam ke atas. Mengetahui kekurangannya sendiri, Chen Jiu tahu bagaimana memanfaatkan kekuatannya dan menghindari kelemahannya dalam pertempuran. Ini adalah prasyarat baginya untuk tidak takut pada siapapun. Berderak. Saat ini, pintu dibuka. Sesosok tubuh halus masuk. Dia imut dan memiliki dua ekor kuda. Salah satu kuncir kudanya terkulai di satu sisi wajahnya, membuatnya terlihat sangat manis. Lan Lan, kamu di sini. Chen Jiu sudah terbiasa dengan kedatangan Chen Lan. En, keterampilan tuan muda meningkat pesat kemarin, kan? Chen Lan mengucapkan selamat. Tentu saja. Bagaimana kamu tahu? Wajah Chen Jiu penuh kebanggaan. Dia ingin Chen Lan memujinya, tapi sayangnya, Chen Lan menatap adiknya. Lihat? Ini lebih besar dari kemarin. Bagaimana mungkin aku tidak melihatnya? Chen Lan menunjuk selangkangan Chen Jiu dan berkata dengan wajah memerah dan jantung berdebar kencang. Setelah melayani Chen Jiu selama berhari-hari, dia secara bertahap menemukan beberapa petunjuk. Artinya, semakin besar peningkatan budidaya Chen Jiu, semakin kuat aura tempat ini. Dia benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia tidak mengeluarkannya untuknya. Chen Lan juga merasa kontribusinya sangat penting. Terkadang, orang sangat sadar akan keberadaannya sendiri. Chen Lan merasa bahwa dia sangat diperlukan di depan Chen Jiu, jadi dia sangat senang melakukan hal semacam ini. Aku, bisakah kamu melihat langsung ke arahku? Chen Jiu merasa sangat bersalah. Dia tidak sebaik adiknya dalam merekrut orang. Tuan muda, mari kita mulai. Chen Lan tampaknya sangat tidak sabar hari ini. Dia meletakkan baskom berisi air dan bahkan tidak repot-repot mencuci muka Chen Jiu. Dia langsung berlutut di depan tempat tidur, merentangkan bunga laila kecilnya dan dengan lembut melayaninya. Uh, Lan Lan, keterampilanmu semakin baik. Chen Jiu menikmatinya dan sangat senang. Hem, Chen Lan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melayani Chen Jiu dengan seluruh kekuatannya. Dia menggunakan kedua tangan dan mulutnya untuk membuat Chen Jiu merasa sangat baik. Hem, setelah beberapa saat, Chen Jiu tidak tahan lagi dan melepaskannya. Chen Lan menerimanya sambil tersenyum, tapi dia tidak bisa berhenti batuk. Lan Lan, aku minta maaf, Chen Jiu menyalahkan dirinya sendiri. Melihat Chen Lan tersedak hingga air mata keluar dari hidungnya, dia menepuk punggungnya dan berkata dengan prihatin, Lan Lan, lain kali jangan memakannya. Tidak, Tuan Muda, saya ingin memakannya. Saya hanya ceroboh kali ini. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Chen Lan bersikeras. Eh, ini, Lan Lan, ada apa dengan wajahmu? Tampaknya sedikit bengkak. Chen Jiu tidak memperhatikan dengan cermat sekarang. Pada saat ini, dia mengangkat kuncir kudanya dan jejak telapak tangan samar muncul di depannya. Di wajah Chen Lan yang imut dan putih, terlihat sangat mengerikan. Dia tidak tahan lagi dan berkata dengan marah, siapa yang memukulmu? Siapa yang berani memukul Lan Lan di rumah Chen Ku? Tidak, tidak seorang pun. Tuan Muda, jangan memeriksanya. Ini benar-benar bukan apa-apa. Chen Lan buru-buru membujuknya. Dia tidak ingin mempermasalahkannya. Lan Lan, beritahu aku. Aku akan membantumu mendapatkan keadilan. Siapa itu? Saat Chen Jiu bertanya, dia juga berpikir. Masih gelap. Satu-satunya orang yang bisa memukulmu adalah Kian Xiang Yi. Dia? Kan? Aku. Aku tidak tahu. Jangan membuat masalah untuk Tuan Putri. Tuan Muda, tidak ada gunanya jika aku tertabrak. Chen Lan buru-buru membujuk, dan juga secara samar menjelaskan kebenaran masalah ini. Apa? Itu benar-benar dia. Chen Jiu sangat marah hingga dia menjadi marah. Dia membanting telapak tangannya ke bawah, dan dengan keras, papan tempat tidur hancur berkeping-keping. Apakah kamu pikir kamu begitu hebat hanya karena kamu seorang putri? Anda berani memukul Lan Lan saya. Anda pasti pernah memakan hati beruang dan empedu macan tutul. Jangan berpikir aku tidak berani menyentuhmu hanya karena kamu seorang putri. Jika kamu memprovokasiku, aku akan membunuhmu meskipun kamu adalah Raja Surga. Chen Jiu sangat marah. Dia segera bersiap membuat masalah bagi Qian Xiang Yi. Chen Lan adalah seorang gadis kecil yang tumbuh bersama Chen Jiu. Apalagi dia telah menjadi pelayan pribadinya. Chen Jiu sudah lama memutuskan bahwa dia akan menjadi calon istrinya. Hanya saja dia masih muda. Sekarang, ketika seseorang berani memukul istrinya di rumahnya sendiri, tidak ada laki-laki yang mampu menahannya dan akan menjadi marah. Tuan Muda, jangan pergi. Tolong jangan pergi. Lan Lan memohon padamu. Chen Lan memegang erat Chen Jiu. Dia bahkan berlutut di depannya dan memohon, karena Tuan Muda sangat perhatian, bahkan jika Lan Lan meninggal, itu akan sia-sia. Lan Lan hanyalah seorang pelayan kecil, dan saya sudah terbiasa dipukuli dan diintimidasi sejak saya masih kecil. Muda, jika kamu menyinggung sang putri karena aku, bagaimana jika dia menyebabkan masalah lagi? Bahkan jika Lan Lan mati 10 ribu kali, itu tidak akan cukup untuk menebus dosa-dosaku. Lan Lan, kenapa dia memukulmu? Chen Jiu dengan tenang bertanya. Kedalaman matanya sangat dingin. Aku, dia ingin bangun dari tempat tidur, jadi dia ingin aku melayaninya. Tapi aku ingin melayani Tuan Muda, jadi aku tidak sengaja memprovokasi dia. Jadi dia memukulku. Sebenarnya tidak apa-apa, itu bukan masalah besar, kata Chen Lan dengan santai. Apa, dia memukulmu hanya karena masalah sepele? Chen Jiu bahkan lebih marah lagi. Kamu adalah pelayanku, bukan dia. Hak apa yang kamu miliki untuk melayaninya? Hak apa yang dia miliki untuk menyuruhmu berkeliling? Dan dia bahkan berani memukulmu. Jika saya tidak memberinya pelajaran, dia akan berpikir bahwa keluarga Chen adalah pengecut. 65. Tuan Muda, jangan pergi. Tunggu aku, karena tidak dapat menghentikan Chen Jiu, dia menarik celananya, mengenakan pakaiannya, dan segera berlari keluar pintu. Chen Lan hanya bisa mengikuti dari dekat, terlihat gugup dan khawatir. Dengan keras, Chen Jiu menendang pintu ruangan lain hingga terbuka. Dia melihat kasur di lantai dan menahan amarahnya. Dia langsung menuju tempat tidur dan melihat Kian Siang Yi tidur nyenyak di atasnya. Wajah bulat kecilnya sangat putih, lembut, dan imut. Dari waktu ke waktu, mulut kecilnya akan sedikit cemberut beberapa kali. Itu sangat menggoda. Kecantikan alami, seorang putri dengan tubuh halus. Dia tumbuh dengan pakaian mewah dan makanan enak. Tubuhnya nyaris tanpa cacat. Melihat putri kecil itu masih belum berniat untuk bangun bahkan ketika dia berada di depannya, Chen Jiu mau tidak mau mengulurkan tangan dan menepuk wajah putih dan lembutnya. Dia berteriak, Bangun, Kian Siang Yi. Bangun sekarang juga. Hei, jangan bersuara. Biarkan aku tidur sebentar lagi, lengan seperti batu geok Kian Siang Yi keluar dari sarangnya. Dia secara naluriah memukul Chen Jiu, tidak memberinya wajah apapun. Tuan muda, biarkan dia tidur. Ayo pergi. Saya rasa dia tidak melakukannya dengan sengaja. Chen Lan bergegas maju untuk membujuknya. Tidak, hari ini aku harus mendapatkan keadilan untukmu. Chen Jiu kesal. Dia segera berteriak, Kian Siang Yi, Bangun. Siapa? Chen Jiu, kenapa kamu ada di sini? Hei, kamu, jangan datang. Saya masih muda. Anda tidak bisa memaksa saya. Setelah bangun tidur, Kian Siang Yi langsung memeluk punggungnya erat-erat dan mundur ke sudut tembok dengan wajah ketakutan. Bah, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Dengan tubuhmu, aku tidak akan menginginkannya meskipun kamu memberikannya kepadaku secara gratis. Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan jijik, apakah kamu memukul Lan Lan? Kapan aku memukulnya? Oh, aku ingat sekarang. Saya tidak sengaja memukulnya sekarang. Apa yang salah? Kian Siang Yi berkata dengan mata mengantuk, bukankah dia hanya seorang gadis kecil? Sepertinya dia tidak akan kehilangan apapun jika dia dipukuli. Mengapa kamu membuat keributan besar? Seolah-olah dia membuat kesalahan besar. Apa? Bagaimana Anda bisa tetap bersikap masuk akal setelah memukul seseorang? Chen Jiu dengan marah memelototinya dan berteriak, Kian Siang Yi, tahukah kamu bahwa kamu sekarang tinggal di kamar Lan Lan? Tidak apa-apa jika kamu membiarkannya tidur di lantai, tetapi kamu sebenarnya berani membiarkan dia melayanimu dan memukulnya. Saya pikir Anda tidak ingin hidup lagi. Hei, Chen Jiu, apakah kamu sudah selesai? Aku seorang putri, apakah kamu ingin aku tidur di lantai? Wajah Kian Siang Yi dipenuhi ketidakpuasan. Jadi bagaimana jika dia seorang putri? Di keluarga Chen, tidak ada hirarki. Bahkan jika kamu adalah raja surga, kamu tetap harus mengikuti peraturanku, kata Chen Jiu dengan nada mendominasi. Yang kulakukan hanyalah memukulnya sekali. Dia hanya seorang gadis pelayan. Jika kamu mengira aku melanggarnya, aku bahkan akan memberimu kompensasi sepuluh kali lipat. Berapa banyak uang yang ingin kamu peras? Katakan padaku, Kian Siang Yi mau tidak mau menawarkan syaratnya. Kian Siang Yi, menurutku kamu tidak akan menyerah sampai kamu melihat peti mati itu. Segera minta maaf kepada Lan Lan dan mohon maaf padanya. Juga, bersumpah bahwa kamu tidak akan menyuruhnya berkeliling di masa depan, perintah Chen Jiu. Lelucon macam apa ini? Chen Jiu, jika kamu masih tidur, maka kamu bisa kembali tidur. Kian Siang Yi melambaikan tangannya dengan nada menghina. Kian Siang Yi, jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Chen Jiu jelas berada di akhir kesabarannya. Chen Jiu, berhenti. Jangan datang. Aku akan membiarkanmu menciumku. Itu sudah cukup, kan? Kian Siang Yi takut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bersikap centil. Dia cemberut, terlihat sangat lembut dan memikat. Kamu benar-benar kurang disiplin. Hati Chen Jiu tergerak, tapi dia dengan cepat menekannya. Dia telah memutuskan untuk mengajari putri kecil ini bagaimana berperilaku dengan baik. Dengan tarikan tangannya, tubuh lemah Kian Siang Yi meringkuk menjadi bola di sudut tempat tidur, gemetar. Dia sangat takut. Jangan, jangan datang. Aku masih muda. Kamu, Chen Jiu secara naluriah berhenti. Kian Siang Yi saat ini mengenakan dudau merah berulir emas, serta celanai. Kaki putihnya meringkuk seperti dua gading. Area di antara kedua kakinya kebetulan menghadap ke arah Fang Ran. Itu adalah pemandangan yang akan membuat seseorang meludahkan api. Hal itu membuat Chen Jiu sedikit gelisah. Selain puncaknya yang belum berkembang sempurna, buah ini juga sudah berair. Itu pasti layak untuk dicicipi. Kurang ajar. Jangan kasar pada Tuan Putri, dasar makhluk keji. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba menerobos pintu. Wanita tua itulah yang melindungi Kian Siang Yi, Guru Kekaisaran Jili. Enyahlah. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Chen Jiu menoleh dan menatap wanita tua itu. Iblis, ikat aku. Jili tidak pergi, melainkan langsung menyerang. Dewa cahaya dengan kekuatan sihir tak terbatas. Tolong kirimkan sangkar paling suci untuk mengikat iblis ini di hadapanku. Sangkar surgawi Tuhan. Si, cahaya suci turun dari langit, dan sebuah retakan tampak terbuka di kehampaan. Cahaya murni dan suci memancar, membentuk sangkar pilar cahaya. Seolah-olah tangan dewa cahaya sedang menekan, mulia dan tidak dapat diganggu-gugat. Itu secara langsung menjebak Chen Jiu di dalam. Huff, hancurkan. Menghadapi sangkar suci dewa cahaya, pedang abadi emas tiba-tiba muncul di tangan Chen Jiu. Dengan lambayan pedangnya, semua pilar suci hancur, dan tidak ada lagi. Mata jahat Chen Jiu membelalak saat dia menatap Jili dengan kaget. Segera, dia mengeluarkan pedang abadi dan menusuknya ke depan. Kamu berani menyerangku. Kamu mendekati kematian. Siu, pedang abadi itu tanpa ampun. Serangannya sengit, cepat, kejam, dan tak terhentikan. Itu menembus dada kanan Jili dan memakukannya ke tanah. Wajahnya dipenuhi ketakutan, dan dia tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa berhenti bergumam, jadi itu kamu. Guru kekaisaran Jili, melihat adegan berdarah ini, Kian Xiangyi juga ketakutan. Dia menunjuk ke arah Chen Jiu dan berteriak, bukankah aku baru saja memukulnya? Apakah kamu perlu membunuhnya? Jangan khawatir, dia tidak akan mati. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan berteriak lagi, apakah kamu bersedia mengakui kesalahanmu? Aku tidak akan mengakui kesalahanku. Bunuh saja aku. Lagi pula, kamu tidak akan memiliki waktu yang mudah jika aku mati. Kian Xiangyi adalah seorang putri yang tinggi dan perkasa. Dia tidak bisa menerima sikap merendahkan Chen Lan. Kamu, jangan kira aku tidak berani. Chen Jiu sangat marah. Dia segera menarik Kian Xiangyi, dan tangannya yang besar mencengkeram lehernya, mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Uhuk-uhuk, meskipun wajahnya memerah karena menahan diri, Kian Xiangyi masih dengan keras kepala menolak mengakui kesalahannya. Tuan muda, jangan, jangan bunuh siapapun. Kalau tidak, Lan Lan akan sedih seumur hidupnya. Chen Lan dengan cemas menarik Chen Jiu, wajahnya penuh air mata. Jangan, kematian pelayan tua ini tidak akan disesali. Jangan sakiti sang putri, Jili bereaksi dan hanya bisa memohon. 66. Baik, baiklah, aku tidak akan membunuhmu. Bawalah guru negaramu dan tinggalkan tempat ini. Mulai sekarang, kita akan benar-benar berpisah. Kita tidak saling berhutang apapun. Chen Jiu memandang Chen Lan, lalu ke Kian Xiangyi. Pada akhirnya, dia melepaskan keindahan itu dan menghela nafas kecewa. Apa, Anda ingin mengusir saya? Kian Xiangyi merasa lebih buruk daripada membunuhnya. Air mata kesedihan mulai mengalir dari matanya. Kamu adalah seorang putri. Jika kamu ingin pamer, kamu harus kembali ke istana kekaisaran. Keluarga Chen kami bukanlah istana kekaisaranmu, dan kami tidak dapat menampung seorang putri seperti kamu, kata Chen Jiu dengan dingin. Chen Jiu, mungkinkah di matamu, aku tidak sepenting gadis kecil ini. Dari segi status, saya 10.000 generasi lebih tinggi darinya. Dari segi penampilan, aku tidak kalah dengannya. Bahkan dari segi payudara, aku tidak lebih kecil darinya. Mengapa kamu begitu bias terhadapnya? Kian Xiangyi dengan enggan bertanya, dalam hal bakat, aku juga seorang penyihir peringkat ketiga. Aku sangat kuat. Bukankah aku jauh lebih kuat daripada manusia fana yang tidak tahu apa-apa ini? Karena dia punya hati nurani. Dia punya sifat manusia. Tapi kamu tidak. Di matamu, kamu mengira kamu lebih unggul dari orang lain. Orang lain harus melihat wajahmu dan melakukan sesuatu. Tapi kami tidak. Sekali dunia kehilangan kesetaraannya, tidak ada seorang pun yang akan berteman denganmu, kata Chen Jiu dengan tegas. Anda. Kamu boleh pergi sekarang. Maafkan aku karena tidak mengantarmu pergi. Lan Lan, ayo pergi, kata Chen Jiu sambil berbalik dan bersiap untuk pergi bersama Lan Lan. Sebelum dia pergi, dia datang ke hadapan Ciri dan mengambil pedangnya yang abadi. Wajah Jili pucat pasi. Tubuhnya diselimuti cahaya suci saat dia menyembuhkan lukanya. Tidak ada bahaya bagi hidupnya. Tidak, Chen Jiu, jangan usir aku. Oke. Melihat Chen Jiu serius, Kian Siang Yi langsung menjadi takut. Dia segera turun dari tempat tidur dan berlari ke Chen Jiu. Memeluknya erat-erat, dia memohon, Chen Jiu, jangan usir aku. Aku mohon, aku menyukaimu. Apa? Mata Chen Jiu membelalak. Ini adalah kecelakaan. Chen Jiu, aku sudah memberimu ciuman pertamaku. Jangan bilang kamu tidak punya perasaan apapun padaku. Wajah Kian Siang Yi menjadi pahit. Jangan bercanda, Chen Jiu dengan sungguh-sungguh mengingatkannya. Sungguh, Chen Jiu, aku tidak ingin meninggalkanmu. Aku sangat menyukaimu. Kian Siang Yi tidak mengerti perubahannya. Kian Siang Yi, lepaskan aku. Jangan mengira aku akan melanggar peraturan hanya karena kamu mengatakan itu. Biar ku beritahu, tidak mungkin. Chen Jiu Yi berkata dengan dingin. Chen Jiu, selama kamu tidak mengusirku, aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Itu hanya permintaan maaf. Aku bersedia untuk menunjukkan tekadnya. Kian Siang Yi segera menatap Chen Lan dan berkata, Lan Lan, maafkan aku. Seharusnya aku tidak begitu galak padamu. Mohon maafkan saya. Baiklah, baiklah. Aku memaafkanmu. Chen Lan dengan cepat mengangguk. Dia sangat berharap masalah ini tidak meningkat. Lihat, dia memaafkanku. Chen Jiu, jangan marah. Oke. Kian Siang Yi mau tidak mau bersikap genit lagi. Kamu tidak memiliki ketulusan apapun. Aku perlu melihat ketulusanmu. Apakah kamu mengerti? Chen Jiu tidak membiarkannya pergi. Kamu. Apakah kamu ingin dia menelponmu kembali? Kian Siang Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Oke, oke. Aku akan menelponnya kembali. Berikan pada Lan Lan. Kamu bisa memukulku untuk melampiaskan amarahmu. Saat berbicara, Kian Siang Yi meletakkan wajah kecilnya di depan Chen Lan. Dia rela dipukul. Tuan muda, lupakan saja. Wajah Chen Lan dipenuhi rasa malu. Huff. Aku akan membiarkannya kali ini. Tapi jangan lakukan itu lagi. Chen Jiu akhirnya melampiaskan amarahnya. Dia segera mengumumkan lagi, Mulai sekarang, kamu dan Lan Lan akan tidur bersama. Jangan biarkan dia tidur di lantai. Apakah kamu mengerti? Tapi aku tidak terbiasa tidur dengan orang lain, Kian Siang Yi hendak menolak. Tapi ketika dia melihat tatapan Chen Jiu, dia segera mengubah kata-katanya. Baiklah, aku akan tidur dengannya. Lebih tepatnya begitu. Ngomong-ngomong, kamu bilang kamu menyukaiku. Apa itu benar? Chen Jiu merasa sedikit bangga. Tidak peduli apa, bisa mendapatkan bantuan dari seorang putri adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Bagaimana menurutmu? Melihat wajah arogan Chen Jiu, Kian Siang Yi berpikir sejenak dan berkata dengan bangga, aku hanya mengatakannya dengan santai. Kamu benar-benar menganggapnya serius. Aku, aku pergi. Chen Jiu terdiam. Ekspresi bangganya segera berubah suram, dan dia pergi dengan wajah tidak senang. Hah? Menyenangkan sekali. Tak berperasaan, Kian Siang Yi tertawa bahagia. Namun setelah tertawa beberapa saat, wajahnya berubah menjadi jelek. Huff, dia hanyalah seorang gadis kecil. Kenapa dia begitu peduli padanya? Saya tidak percaya kalau tidak ada yang mencurigakan terjadi. Putri, tidakkah sebaiknya kita kembali? Tria itu sangat berbahaya. Ciri dengan ramah menasihati dari samping. Kembali, kembalilah ke tempat asalmu. Jangan ganggu pemikiranku. Aku harus membereskan orang ini. Wajah Kian Siang Yi dipenuhi ketidaksabaran. Tapi Raja, jangan menyebut ayahku. Dia punya begitu banyak selir dan wanita. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk peduli padaku? Kian Siang Yi memarahi. Ayo pergi. Kamu keluar. Aku akan kembali ke sarang dan memikirkan tindakan balasan. Di ruang utama kediaman King Xin, wajah Chen Lan dipenuhi rasa bersalah. Tuan muda, Anda memaksa sang putri hari ini. Bukankah itu terlalu berlebihan? Lan Lan tidak akan tahu bagaimana menghadapinya di masa depan. Apa yang terlalu banyak? Lan Lan, jangan meremehkan siapapun. Namun Anda juga tidak boleh meremehkan diri sendiri. Kita semua adalah manusia. Bagaimana dia bisa lebih tinggi darimu? Chen Jiu dengan tegas menasihati. Tapi Lan Lan masih gadis kecil. Lagi pula, aku tidak tahu apa-apa. Kata Chen Lan dengan harga diri yang sangat rendah. Ini, Chen Jiu memandang Chen Lan, tercengang. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Chen Lan meremehkannya. Hal itu bukan tanpa alasan. Dia seharusnya tidak mendidiknya secara membabi buta. Dia seharusnya membantunya mengubah pemikiran buruknya. Di benua Kian Kun, yang kuat dihormati. Lihat saja Mulan. Bahkan sang putri tidak berani mengganggunya. Sumber dari semua ini adalah basis budidayanya yang kuat. Jika Chen Lan bisa berkultifasi, bahkan sang putri pun tidak akan berani meremehkannya. Itu benar, itu adalah kultifasi. Bagaimana mungkin dia hanya peduli pada kultifasinya sendiri? Bagaimana dia bisa melupakan Chen Lan? Sambil menepuk-nepuk kepalanya, Chen Jiu hanya bisa menghela nafas atas kelalaiannya. Ia dipenuhi dengan penyesalan. Tuan Muda, ada apa? Apakah kepalamu sakit? Chen Lan bertanya dengan prihatin. Bagaimana kalau aku memijatmu? Ini salah Lan Lan. Jangan marah lagi. Maafkan aku, Lan Lan. Itu adalah kelalaian ku. Chen Jiu dengan sungguh-sungguh menatap Chen Lan dan dengan tulus meminta maaf. 67. Tuan Muda, kesalahan apa yang dilakukan Lan Lan? Tidak peduli kesalahan apa yang dilakukan Lan Lan, katakan saja padaku. Saya pasti akan berubah. Chen Lan segera menjadi gugup. Tidak, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Tunggu aku, aku akan segera kesana. Chen Jiu segera berlari ke halaman dan mengetuk pintu. Mulan, aku punya sesuatu untuk dilakukan hari ini. Aku akan membiarkanmu memahami niat abadi besok. Tanpa menunggu jawaban Mulan, Chen Jiu langsung kembali ke dalam dan menutup pintu. Dia dengan sungguh-sungguh menatap Chen Lan dan bertanya, apakah kamu ingin berkultivasi? Lan Lan. Berkultivasi. Aku, bisakah aku melakukannya? Sebagai seorang gadis kecil, Chen Lan benar-benar tidak berani meminta terlalu banyak. Ya, selama kamu mau berkultivasi, aku akan mengajarimu teknik kultivasi yang tiada tarannya dan membiarkanmu menjadi penguasa dunia ini. Pada saat itu, tidak ada yang berani menindasmu. Suara Chen Jiu dipenuhi kegembiraan. Lan Lan tidak meminta untuk menjadi tuan. Aku hanya berharap menjadi perih seperti Mulan. Aku akan puas selama aku bisa menemani tuan muda selamanya. Wajah Chen Lan dipenuhi antisipasi dan rasa terima kasih. Masa hidup sebagian besar manusia akan berakhir setelah seratus tahun. Jika Anda ingin melampaui batas itu, Anda hanya bisa mengandalkan kultivasi dan bertarung melawan surga. Sebagai seorang wanita, meskipun dia tidak tertarik pada kultivasi, dia tetap akan melangkah ke sungai besar kultivasi demi kecantikannya. Dia akan bertarung melawan surga untuk mendapatkan keberuntungan. Baiklah, selama kamu mau berkultivasi, aku akan memastikan kecantikanmu tetap bersamaku selama sisa hidupku. Chen Jiu menganggup dan membujuk, pergi makan dulu. Bawakan aku makanan nanti. Setelah aku selesai makan, aku akan mengajarimu teknik ilahi dan membantumu berkultivasi. Tapi, bisakah aku melakukannya? Chen Lan ragu-ragu. Kalau aku bilang kamu bisa, maka kamu pasti bisa. Chen Jiu dengan dominan mengirim Chen Lan keluar. Duduk sendirian di kursi, Chen Jiu melihat cincin sembilan naga di jarinya. Dia sekali lagi membenamkan kesadarannya ke dalamnya. Di ruang yang sangat besar dan penuh warna, luas dan misterius, seekor naga besar melingkar di langit. Itu perkasa dan mendominasi, dan aura seorang kaisar menjadi semakin melimpah. Tuan, apakah Anda punya permintaan? Naga besar itu membuka mulutnya dan menatap Chen Jiu. Saya ingin teknik kultivasi. Apakah Anda punya teknik bagus untuk direkomendasikan? Tanya Chen Jiu. Oh, siapa yang membudidayakannya? Laki-laki atau perempuan? Apa hubungannya denganmu? Tanya naga besar itu dengan rincin. Apa? Apa hubungannya denganku? Apakah kamu akan ikut campur? Kata Chen Jiu sangat tidak senang. Tentu saja tidak. Jika dia adalah wanitamu, maka teknik kultivasi yang aku rekomendasikan akan membantu kalian berdua dalam kultivasi ganda. Jika dia adalah kerabatmu, maka aku akan merekomendasikan teknik kultivasi lainnya. Apakah menurutmu tidak apa-apa? Naga raksasa itu memutar matanya. Ketertarikan Chen Jiu langsung terguncang. Dia iri sepanjang hidupnya karena bisa berkultivasi ganda dengan seorang wanita. Dia segera berkata, meskipun dia bukan wanitaku sekarang, dia akan selalu menjadi wanitaku. Anda dapat merekomendasikan beberapa teknik budidaya sesuai standar istri saya. Jika dia wanitamu, aku akan merekomendasikan dia untuk mengolah Phoenix dan Chesnin Heaven. Naga besar itu ragu-ragu. Tetapi teknik kultivasi ini memerlukan sedikit poin prestasi. Apakah Anda bersedia berpisah dengannya? Oh, berapa banyak poin prestasi? Tanya Chen Jiu dengan curiga. Jika kamu mewariskan sembilan lapisan pertama teknik budidaya, maka biayanya akan mencapai 990 ribu poin prestasi. Kamu sudah cukup. Naga besar itu membuka mulutnya lebar-lebar. Apa? 990 ribu poin prestasi. Naga tua, kamu senior. Anda tidak bisa menipu saya. Chen Jiu segera berteriak dengan ketidakpuasan. Jika dia menukar teknik budidaya ini, maka pertemuan kebetulan di Gua Bumi Kuning akan sia-sia. Untuk apa aku menipumu? Kamu harus tahu bahwa kami para naga mistik sangat jujur, kata naga raksasa itu dengan ekspresi serius. Baiklah, kau harus memberikan alasan mengapa harganya begitu mahal. Teknik kultivasi tingkat apa ini? Pasti tidak mungkin setingkat raja. Paling tidak harus setingkat sein atau dewa, kan? Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Levelmu saat ini terlalu rendah. Mengetahui terlalu banyak tidak akan ada gunanya bagimu. Kamu hanya perlu tahu bahwa levelnya sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari apa yang kamu katakan. Naga besar itu menolak menjawab. Apa? Level tinggi? Mungkinkah itu tingkat penciptaan atau tingkat alam semesta? Wajah Chen Jiu menjadi pucat. Dia benar-benar terkejut. Tingkat suatu teknik kultivasi tidak serta mertam menentukan pencapaian akhir seseorang. Itu karena setelah Anda mencapai level itu, Anda masih dapat menemukan teknik kultivasi lain untuk dikembangkan. Namun, tidak diragukan lagi bahwa semakin tinggi level suatu teknik kultivasi, semakin kokoh fondasinya. Begitu mencapai level itu, secara alamiah teknik itu akan naik. Hampir tidak ada waktu untuk beradaptasi dengan teknik kultivasi yang berubah. Guru, setinggi apapun tingkatan suatu teknik budidaya, ia tetaplah benda mati. Jika ingin mengolahnya hingga tingkat tertinggi, Anda tetap harus bekerja keras. Anda harus tahu bahwa teknik budidaya ini diciptakan oleh orang lain. Pada awalnya, teknik budidaya ini tidak ada di dunia, saran naga besar itu. Aku tahu. Chen Jiu mengangguk. Meskipun dia tidak bertanya lagi, dia tetap tidak bisa melepaskannya. Mudah bagi Anda untuk mengatakannya, tetapi bagaimana teknik budidaya tingkat tinggi bisa sama dengan teknik budidaya tingkat rendah. Jika keduanya sama, mengapa Anda memberi saya begitu banyak poin prestasi? Tuan, apakah Anda yakin ingin menukarnya? Tanya naga besar itu lagi. Iya saya yakin. Bagi Chen Lan, Chen Jiu telah menguatkan hatinya dan menghabiskan 990 ribu poin prestasi dalam sekali jalan. Hatinya sakit. Dia bisa mendapatkan lebih banyak poin prestasi, tetapi dia hanya memiliki satu Chen Lan. Dia menyukainya, dan dia telah berkorban banyak untuknya. Dia tidak bisa mengecewakannya. Zez, sebuah liontin giyok berbentuk burung phoenix jatuh dari langit dan melayang di depan Chen Jiu. Itu memancarkan cahaya redup, dan sangat misterius. Guru, penukaran tarian phoenix 9 surga telah berhasil. Liontin phoenix ini berisi 9 tingkat pertama teknik budidaya tarian phoenix 9 surga. Anda dapat membiarkannya memakannya, dan teknik budidaya secara alami akan muncul di pikirannya. Tetapi kamu harus memberitahunya bahwa teknik budidaya ini tidak boleh dibocorkan. Jika tidak, ketika liontin giyok itu meledak, dia pasti akan hancur berkeping-keping. Naga besar itu mengingatkan dengan ramah. Apa? Apakah Anda tidak memberi Chen Lan bom waktu? Chen Jiu segera menjadi sangat marah. Ini adalah batasan untuk tarian phoenix 9 surga. Dengan liontin phoenix ini, tidak ada orang lain yang bisa memata-matai teknik budidayanya. Anda harus memahami bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa bocor dengan mudah, kata naga besar itu dengan serius. Jangan khawatir, setiap kerugian ada untung. Setelah dia memakan liontin phoenix ini, dia akan segera mencapai ranah prajurit peringkat pertama. Apa? Jika ada hal yang bagus, mengapa Anda tidak memberi saya beberapa lagi lebih awal? Chen Jiu mengalami depresi dan mengutuk naga tua itu karena bias. Tuan, dengan poin prestasi yang Anda miliki sebelumnya, Anda tidak berhak memakan ini. Kata-kata jujur naga besar itu benar-benar melukai harga diri Chen Jiu. Sial, 990 ribu poin prestasiku yang menyedihkan ditukar dengan benda ini. Chen Jiu mengambil liontin diok itu dan menghela nafas. Mau tak mau dia merasa percaya diri lagi. Huff, tanpa bergantung pada langit atau bumi, aku, Chen Jiu, juga bisa berkultivasi menjadi dewa. 68. Dengan berderit, Lan Lan membuka pintu dan masuk. Melihat liontin phoenix di tangan Chen Jiu, dia langsung berseru, indah sekali. Tuan muda, dari mana Anda mendapatkan ini? Lan Lan, taruh makanannya di sana. Aku tidak akan makan untuk saat ini. Kemarilah dulu. Chen Jiu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia sangat ingin segera meningkatkan Chen Lan dan melihat efek dari phoenix pendant. Oke, Chen Lan dengan patuh meletakkan makanan di atas meja dan berlari ke arah Chen Jiu. Dia bertanya, Tuan muda, ada apa? Apakah kamu memikirkannya lagi? Aku, aku tidak mempunyai keinginan sebesar itu. Ketika dia mengatakan ini, bahkan Chen Jiu pun sedikit ragu. Tapi kemudian dia mengulurkan tangannya dan berkata, aku memberikannya padamu. Apakah kamu menyukainya? Apa, ini, ini benar-benar untukku. Tidak, ini terlalu berharga. Saya tidak berani menerimanya. Chen Lan sangat terkejut. Dia melihat phoenix jadi murni yang dapat mengguncang sembilan langit. Dia sangat menyukai kesombongan dan penampilannya yang heroik. Ambil, Chen Jiu menarik tangan lembutnya dan dengan paksa memasukkannya ke tangannya. Dia berkata, perhatikan baik-baik. Kamu tidak akan bisa melihatnya sebentar lagi. Eh, Tuan muda, apa maksudmu? Chen Lan bingung. Dia memegang liontin itu dan benar-benar tidak tega berpisah dengannya. Setelah kamu cukup melihatnya, makanlah. Teknik kultivasi tiada taraf ada di dalamnya. Ingatlah untuk merahasiakannya, dan jangan beritahukan hal itu kepada orang lain. Jika tidak, kita berdua akan terbunuh. Chen Jiu memperingatkan dengan serius. Ya, Lan Lan mengerti. Chen Lan mengangguk, tapi dia masih memasang ekspresi gelisah. Tuan muda, ini makanan yang sangat indah. Apakah Anda benar-benar ingin memakannya? Ya, makanlah. Jika kamu menginginkan perhiasan apapun di masa depan, aku akan memberimu yang lebih indah lagi. Chen Jiu mengangguk. Oke, Chen Lan mengangguk. Dia melihat liontin phoenix di tangannya dengan sedikit kengganan. Tapi dia tetap mengikuti instruksi Chen Jiu dan memakannya dengan lembut, langsung menelannya. Perubahan mendadak terjadi. Tubuh Chen Lan tiba-tiba mengeluarkan api yang mulia. Yang lebih aneh lagi adalah rambutnya mulai tumbuh dan melilit seluruh tubuhnya. Setelah beberapa menit, Chen Lan berubah menjadi kepompong merah besar. Ia berdiri di tanah dan memancarkan cahaya api yang samar. Itu seperti embryo yang sedang dipelihara. Itu penuh dengan aura misterius dan mulia saat bergerak. Apakah ini? Nirwana phoenix. Chen Jiu membelalakan matanya karena terkejut. Jika bukan karena dia memiliki keyakinan mutlak pada naga raksasa itu, dia akan berteriak keras-keras. Berubah menjadi kepompong raksasa berarti Chen Lan pasti menghilang. Dia tidak bisa diganggu. Chen Jiu tidak terlalu khawatir. Sebaliknya, dia duduk dan mulai makan. Setelah selesai makan, Chen Jiu melihat kepompong raksasa itu. Masih belum ada tanda-tanda akan terlahir kembali. Chen Jiu tidak terburu-buru. Dia duduk di samping kepompong, menunggu dan melindunginya. Dia tidak meninggalkannya sama sekali. Berderit pintu tiba-tiba terbuka, disusul teriakan kaget. Kian Siang Yi terjatuh di depan pintu dengan ekspresi canggung di wajahnya. Dia melihat ke dalam ruangan dengan ekspresi malu. Apa yang sedang kamu lakukan? Cepatlah keluar, bentak Chen Jiu. Dia sangat tidak puas. Aku datang memanggilmu untuk makan dan tanpa sengaja tersandung di depan pintu. Kenapa kamu begitu galak? Aku hanya mengkhawatirkanmu. Wajah Kian Siang Yi dipenuhi dengan kepahitan yang tersembunyi. Mulan, apakah kamu memiliki tujuan yang sama dengannya? Chen Jiu melihat sosok lain di depan pintu. Itu adalah peri Mulan yang anggun dan halus. Ah, aku. Aku datang untuk melihat kesibukanmu. Aku ingin melihat apakah ada yang bisa kubantu. Mulan juga berbicara dengan ekspresi canggung. Apakah begitu? Lalu kenapa aku merasa kalian berdua sedang menyelinap? Chen Jiu melihat ekspresi tidak wajar kedua wanita itu dengan curiga. Baiklah, anggap saja kita datang untuk melihat apakah kalian berdua berselingkuh. Bolehkah? Kian Siang Yi terlalu malas untuk menjelaskan lebih jauh. Dia langsung mengakuinya. Apa? Kamu? Chen Jiu menatap mereka berdua dengan heran. Mulan sangat malu sehingga dia ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Tapi dia masih mengerutu, kalian berdua terkurung di kamarmu di tengah-tengah hari itu. Ini sungguh membingungkan. Kalau begitu, apakah kamu melihatnya sekarang? Anda harus pergi, kan? Chen Jiu terus mengirim mereka pergi. Apa ini? Kepompong yang besar sekali. Mungkinkah Chen Lan ada di dalam? Kedua wanita itu tidak terburu-buru untuk pergi. Tatapan mereka secara alami tertuju pada kepompong. Iya, dia ada di dalam. Chen Jiu tidak menyembunyikan apapun. Tidak ada yang perlu disembunyikan tentang budidaya Chen Lan. Teknik budidaya macam apa ini? Kenapa aneh sekali? Bagaimana dia bisa terlahir kembali begitu dia mulai berkultivasi? Wajah Mulan penuh dengan pertanyaan. Aku juga tidak tahu, ketika Chen Jiu mengatakan ini, dia dapat dengan jelas merasakan kedua wanita itu memutar mata mereka. Anda tidak tahu, tapi Anda melindunginya. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Cepat atau lambat kita akan mengetahuinya. Mulan tidak memaksa. Dia dengan tenang menemukan tempat duduk dan menunggu di samping. Saya juga ingin menunggu dan melihat akan menjadi apa gadis kecil ini nantinya. Kian Siang Yi tentu saja tidak ingin pergi. Jadi, dengan ditemani dua wanita cantik, wajah dan sosok cantik mereka memang bisa mempercepat perjalanan waktu. Mereka mengobrol sambil jalan, dan satu hari berlalu dalam sekejap mata. Tiba-tiba terdengar suara teredam dari dalam kepompong. Semua orang terkejut dan buru-buru menoleh. Pekikan, seekor burung phoenix yang berapi api keluar dari kepompong dan langsung mengubahnya menjadi abu. Sisel, seorang wanita cantik, anggun, dan anggun, yang tampak seperti burung phoenix, segera muncul. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya merah yang mulia, dan dia berubah menjadi burung phoenix api. Dia mengepakkan sayapnya dan mengayunkan ekornya, seolah-olah dia adalah seorang dewi yang turun ke dunia fana, membuat orang-orang mengaguminya. Ini, apakah ini masih Chen Lan? Mu Lan terkejut. Dia merasa hal ini tidak dapat dibayangkan. Memang benar bahwa pakaian menentukan laki-laki. Tapi tidak peduli seberapa keras dia berkultivasi, dia tetaplah seorang pelayan kecil. Dia tidak bisa dibandingkan dengan putriku. Kian Xiangyi juga cukup cemburu. Kembali, dengan ekspresi serius dan menyendiri, flame phoenix kembali ke tubuhnya, dan Chen Lan kembali ke keadaan normalnya. Tapi saat ini, dia seperti orang yang benar-benar berbeda dibandingkan pagi ini. Matanya yang penuh semangat bahkan lebih dalam dan misterius. Kulitnya, yang dulunya lebih putih dari salju, kini sebanding dengan batu giyok abadi. Rambut hitam legamnya telah kembali ke warna aslinya. Setiap helainya berkilau dan halus, seolah-olah itu adalah bulu abadi yang diam-diam mengalir dengan pancaran cahaya ilahi. Tuan muda, mengapa kalian semua ada di sini? Chen Lan membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang jelas dan merdu. Suaranya pun semakin hidup dan enak didengar. Di wajahnya yang mengemaskan, seekor burung finiks ilahi yang mengepakkan sayapnya muncul di antara alisnya, membuatnya tampak sangat mulia. 69. Ini, penampilan dan temperamen seperti ini jarang terlihat bahkan di sekolah Kiankun. Mulan tidak bisa menahan rasa cemburu. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa dalam beberapa tahun lagi, gadis ini pasti memiliki kemampuan untuk bersaing dengannya. Saat ini, dengan mengandalkan fakta bahwa dia lebih tua darinya dan telah berkembang lebih baik, dia mampu menekannya dengan kuat. Namun meski begitu, Mulan tidak berani terlalu berpuas diri. Jika dia bertemu dengan para pecinta loli itu, dia tidak akan cocok untuk mereka. Sialan, dia hanya pembantu yang bau. Dia benar-benar memiliki kehidupan baru. Kian Siang Yi dipenuhi rasa iri dan cemburu. Dia menggertakkan giginya. Di pagi hari, dia baru saja memukul Chen Lan dan dengan kejam meremehkan Kian Siang Yi. Saat ini, temperamen Kian Siang Yi sama sekali tidak kalah dengan Kian Siang Yi, seorang putri. Apalagi di hadapan Kian Siang Yi, Kian Siang Yi masih merasa minder. Oh, lumayan, lumayan. Kamu sudah mencapai level prajurit peringkat pertama. Chen Jiu memandang Chen Lan dan menganggupkan kepalanya memuji. Tapi bisakah kamu menyembunyikan tanda Phoenix di antara alismu? Itu terlalu mencolok. Jika aku keluar seperti ini, orang mungkin mengira aku adalah pelayan anjingmu. Ha? Tuan muda pasti bercanda. Saya akan segera menyembunyikannya. Chen Lan tersenyum dan dengan cepat menyembunyikan tanda Phoenix di antara alisnya. Dengan cara ini, dia akan terlihat lebih mudah didekati. Paling tidak, dia tidak akan terlihat sombong dan mulia. Hei, Chen Lan, teknik kultivasi apa yang sedang kamu kembangkan? Mengapa ini sangat aneh? Kian Siang Yi mau tidak mau bertanya. Mulan juga menoleh dengan rasa ingin tahu. Bukan apa-apa. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Chen Lan juga bertingkah seperti orang idiot. Apa? Kamu? Kalian berdua pasti bekerja sama untuk menipu kami, kan? Anda sebenarnya memperlakukan kami sebagai orang luar. Huff. Mulan dan Kian Siang Yi sama-sama wanita cerdas. Ketika mereka mendengar kata-kata Chen Lan, mata mereka menjadi merah dan mereka segera pergi. Tuan Muda, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Wajah Chen Lan dipenuhi penyesalan. Tidak apa-apa. Jangan khawatir tentang mereka. Menanyakan tentang teknik kultivasi orang lain adalah hal yang sangat tabu. Mereka lah yang salah terlebih dahulu. Chen Ji-u menghiburnya. Dia tidak menyalahkannya sama sekali. Oh, kalau begitu mereka tidak akan menyalahkan kita. Chen Lan masih sedikit khawatir. Tunggu saja mereka memikirkannya. Jika mereka benar-benar tidak bisa memikirkannya, maka mereka akan langsung pergi. Chen Ji-u tidak memiliki sedikitpun keraguan. Tuan Muda, apakah Anda bersedia membiarkan Peri Mulan pergi? Chen Lan dengan jelas memahami pikirannya. Tidak tahan. Dia tidak menyukaiku sekarang, jadi mengapa aku harus memaksanya? Chen Ji-u berkata dengan acuh tak acuh, ada begitu banyak pohon di dunia ini. Aku sudah punya kamu, sebatang pohon. Mengapa aku harus mencabut pohon lain dengan paksa? Tuan Muda, mengapa saya tidak memberikannya kepada Anda? Saya akan membiarkan Anda merasakan kebahagiaan seorang wanita sejati. Chen Lan berkata dengan emosional. Jika kamu berkultivasi ganda dengan Phoenix dan Chess Nine Heavens, itu akan sangat bermanfaat bagimu. Batuk, mari kita bicarakan ini nanti. Lan Lan, kamu masih agak muda. Chen Ji-u merasa sangat canggung. Dia benar-benar tidak bisa menerima kehadiran Chen Lan saat ini. Oh, Tuan Muda, jangan khawatir. Saya pasti akan cepat dewasa. Chen Lan berkata dengan bangga. Tuan Muda, lihat, saya sudah berkembang pesat akhir-akhir ini. Oh, apakah itu benar? Chen Ji-u secara tidak sengaja meliriknya. Dia langsung terkejut saat mengetahui bahwa Chen Lan, yang sebelumnya tidak terlalu menonjol, sebenarnya memiliki dua bukit kecil di depannya sekarang. Tentu saja, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menyentuhnya. Chen Lan tidak memperlakukan Chen Ji-u sebagai orang luar. Aku, bolehkah? Sebenarnya, Chen Ji-u juga sangat ingin menyentuhnya. Lan Lan adalah milik Tuan Muda. Tuan Muda, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Penampilan Chen Lan yang patuh benar-benar membuat Chen Ji-u tidak bisa mengendalikan diri. Tangan besarnya terulur dan meluncur di leher indahnya. Mengikuti kulit Giyok halus, tangan besar Chen Ji-u menutupi sebuah bukit kecil. Meski tidak besar, rasanya seperti daging, sangat kencang dan kenyal. Ini adalah perasaan seorang wanita. Menyentuhnya, Chen Ji-u merasa hati dan pikirannya terhubung, seolah-olah langit dan bumi terhubung, dan dia merasa puas dan nyaman tanpa henti. Tuan Muda, Anda juga bisa mengulurkan tangan Anda yang lain ke dalam. Chen Lan tersipu dan mencoba membujuknya lagi. Karena dia menyadari bahwa Chen Ji-u sangat menikmati perasaan ini. Mem, secara naluriah, Chen Ji-u tidak menolak. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya yang lain dan menutupi bukit kecil yang baru saja berdiri. Dari waktu ke waktu, dia akan mencubit butiran kecil di dalamnya beberapa kali. Menutup matanya, dia merasakan kenikmatan dan kenyamanan yang tak ada habisnya. Uhuh, setelah diserang, Chen Lan perlahan-lahan menjadi ketagihan dengan rasanya. Wajahnya merah karena sedikit kenikmatan. Setelah bermain seperti ini beberapa saat, Chen Ji-u tidak bisa terus bermain seperti ini. Dia perlahan-lahan berhenti dan menatap Chen Lan dengan bingung. Lan Lan, bagaimana kamu bisa tumbuh begitu cepat beberapa hari ini? Apakah karena seni bela diri? Tidak mungkin. Saya sudah seperti ini sebelum mulai berlatih bela diri. Hanya saja Tuan Muda tidak menyadarinya. Kata Chen Lan dengan wajah merah. Jika Anda ingin berbicara tentang kredit, itu sebenarnya semua adalah penghargaan Tuan Muda. Eh, penghargaanku, Chen Ji-u tidak mengerti. Tuan Muda, apakah kamu lupa? Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa selama kamu membiarkan Lan Lan memakan ini, Lan Lan akan tumbuh dengan cepat? Bagaimana itu? Apakah itu menjadi kenyataan sekarang? Chen Lan menunjuk ke bagian bawah Chen Ji-u. Dia tidak bisa menahan perasaan bangga atas rasa malunya. Apa? Jangan bercanda. Bagaimana ini bisa menjadi kenyataan? Chen Ji-u menggelengkan kepalanya tak percaya. Faktanya menunjukkan bahwa memang demikian. Terlebih lagi, jika Tuan Muda sering bermain di masa depan, Lan Lan akan tumbuh lebih cepat. Kata Chen Lan dengan wajah penuh antisipasi. Ini, aku tahu bahwa bermain mungkin bisa mempercepat, tapi memakannya dan mengembangkannya sepertinya tidak bisa diandalkan. Chen Ji-u masih belum bisa menerimanya. Entahlah. Bagaimanapun, ini adalah pengalaman gadis-gadis cantik itu. Tidak mungkin salah. Kata Chen Lan. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata tanpa menahan diri. Jika kamu masih tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya dengan sang putri. Lagi pula, dia belum hamil. Kamu bisa menggunakannya sebagai subjek tes. Apa? Cobalah padanya. Gadis kecil, lelucon macam apa yang kamu buat? Dia seorang putri. Jika kamu melakukan itu, kamu akan dipenggal. Wajah Chen Ji-u dipenuhi keheranan. Meskipun dia juga sudah makan, tetapi ketika kata-kata ini keluar dari mulut Chen Lan, dia masih terkejut. Jadi bagaimana jika dia seorang putri? Tuan Muda cepat atau lambat akan menjadi naga di antara manusia. Membiarkannya menggunakannya sudah memberinya terlalu banyak pujian. Chen Lan telah mempelajari tarian Phoenix dari surga ke-9. Tanpa disadari, pandangan dan kepribadiannya juga berubah. Oke, jangan bicarakan ini lagi. Ayo cepat makan. Chen Ji-u menyentuh perutnya. Dia memang sedikit lapar. 70. Malam tiba, dan bulan Purnama tergantung di langit. Di ruang samping Pure Heart Residence, kerlap-kerlip-lilin berkelap-kelip dengan cahaya berkabut. Di depan tempat tidur, seorang wanita cantik muda yang mengenakan pakaian dalam sutra emas sedang duduk di tepi tempat tidur. Kakinya terayun ke depan dan ke belakang, menarik perhatian banyak pria. Hei, Chen Lan, jangan merapikan tempat tidur di lantai. Cepat tidur, aku sudah melepas pakaianku. Kian Siang Yi duduk di tepi tempat tidur, menatap sosok cantik lainnya di ruangan itu. Putri, lebih baik kau tidak berbaring dan tidur. Statusku rendah, jadi tidur di lantai tidak apa-apa. Wajah Chen Lan berseri-seri, dan kulitnya semakin menawan di bawah cahaya. Sudah cukup, Chen Lan. Jika kamu terus tidur di lantai, maka besok kamu bisa mengeluh tentang aku. Kamu benar-benar wanita yang jahat. Kamu hanya ingin Chen Jiwu mengusirku, kan? Kian Siang Yi langsung menuduhnya. Tidak, bukan itu yang kumaksud. Chen Lan berusaha sekuat tenaga membela diri. Kamu tidak melakukannya. Lalu kenapa kamu tidak tidur? Apakah Anda meremehkan putri ini? Kian Siang Yi bertanya lagi. Tidak, putri. Tolong jangan terlalu banyak berpikir. Menurutku lebih baik kita tidur terpisah. Chen Lan, apakah kamu masih menyimpan dendam padaku karena memukulmu? Apakah kamu masih tidak mau memaafkanku? Kian Siang Yi menegurnya sekali lagi. Tidak, aku benar-benar tidak menyalahkan Tuan Putri. Chen Lan menggelengkan kepalanya. Lalu kenapa kamu tidak tidur? Kian Siang Yi segera berkata, aku sudah berjanji pada pria busuk itu. Jika kamu masih tidak datang, bukankah aku harus menarik kembali kata-kataku? Apakah Anda ingin saya menjadi tidak berperasaan? dan tidak adil. Aku, baiklah, kalau begitu kita masing-masing tidur. Putri, kamu sudah melepas pakaianmu, jadi cepatlah masuk. Aku datang. Chen Lan benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan Kian Siang Yi. Melihat dia begitu gigi, dia hanya bisa setuju pada akhirnya. Aku tidak akan masuk. Aku ingin menunggumu masuk dulu. Aku seorang putri, jadi bagaimana aku bisa menghangatkan tempat tidurmu untuk gadis kecil sepertimu? Alasan kuat Kian Siang Yi adalah dia lebih memilih membeku daripada menghangatkan tempat tidurnya terlebih dahulu. Tidak heran dia berdiri di sana di bawah sinar matahari. Baiklah, aku datang. Chen Lan tidak berdaya. Dia memeluk punggungnya dan berjalan ke depan. Kemudian, dia mulai melepas bajunya. Pakaiannya meluncur ke bawah dan tubuh muda dan lembut seperti batu giok yang bersinar terang mau tidak mau muncul sekali lagi. Dia tidak terlalu mulia. Dia mengenakan dudou ungu muda di bagian atas tubuhnya dan celana panjang putih di bagian bawah. Pakaian sederhana ini tidak bisa menyembunyikan pesona indah Chen Lan Man. Kulitnya berkilau dan bercahaya, dan seluruh tubuhnya berwarna sama, seperti lemak kambing. Kakinya tidak panjang, tetapi sangat putih dan proporsional, memberikan perasaan yang sangat manis kepada orang-orang. Di wajahnya, temperamennya yang imut dan lincah tanpa sengaja menampakkan jejak kebangsawanan, yang membuat orang-orang mengaguminya dan merasa bahwa dia berada di luar jangkauan. Ya ampun, Chen Lan. Kenapa aku merasa seperti kamu adalah sang putri sekarang? Kian Xiang Yi tercengang. Dia awalnya ingin menggunakan sosoknya untuk memberikan pukulan pada Chen Lan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Lan akan lebih cantik darinya. Itu benar-benar merupakan pukulan besar. Putri, jangan bercanda. Bagaimana saya bisa menjadi putri? Chen Lan tersenyum tipis. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merangkak ke punggungnya dan bersiap untuk tidur. Hei, aku sudah bilang balik. Kenapa kamu begitu egois? Kian Xiang Yi langsung merasa tidak puas. Dia juga meremas tubuh mulusnya dan merangkak ke punggung Chen Lan. Hei, Tuan Putri, jangan bilang kamu tidak menyukai status rendahanku. Wajah Chen Lan penuh keheranan. Pergilah, jangan berpura-pura bodoh. Dengan penampilanmu saat ini, kamu lebih seperti seorang putri. Beraninya aku meremehkanmu. Kian Xiang Yi cemberut dengan tidak senang. Dia tidak bisa tidak bertanya teknik kultivasi apa yang diberikan Chen Jiwupadamu. Aku, aku tidak tahu. Chen Lan menggelengkan kepalanya dan menolak. Dia berkata, maafkan saya karena tidak bisa menjawab. Baiklah, aku tidak akan bertanya. Kian Xiang Yi tidak keberatan. Namun, dia kemudian berkata sambil tersenyum nakal, sepertinya Chen Jiwupadamu berencana mengangkatmu menjadi selir. Ayo, biarkan wanita ini merasakan seperti apa selir itu. Ah, putri, apa yang kau lakukan? Jangan main-main. Ah, ini sangat geli. Putri, jangan sentuh. Yang terjadi selanjutnya bukanlah tidur. Kedua gadis itu main-main dan berkelahi. Punggung mereka terbalik, memperlihatkan cahaya putih cemerlang. Untungnya, tidak ada yang melihatnya. Kalau tidak, bola mata semua orang akan keluar. Setelah bertengkar beberapa saat, kedua gadis itu lelah. Mereka berbaring telentang. Selain celana dalam mereka, pakaian dalam di tubuh bagian atas mereka sudah terkelupas. Sosok mereka cantik dan tanpa celah. Melihat roti gunung Chen Lan yang sedikit menggembung, Kian Xiangyi menghela nafas. Lan Lan, kalau ku ingat dengan benar, umurmu baru 13 tahun, kan? Ya, umurku 13 tahun. Namun, sebentar lagi aku akan berumur 14 tahun. Chen Lan menjawab dengan jujur. Dadanya naik turun. Umurku sudah 15 tahun. Kenapa aku belum berkembang sebaik kamu? Kian Xiangyi memandang dirinya sendiri dengan merendahkan diri. Dia tidak bisa menahan perasaan kecewa. Ini, mungkin karena beberapa orang berkembang lebih awal dan beberapa orang berkembang kemudian. Kata Chen Lan dengan canggung. Aku tidak percaya. Pasti ada rahasianya. Apakah karena tuan mudamu sering memanfaatkanmu, jadi dia terlalu sering mempermainkanmu? Kian Xiangyi membuat tebakan yang mengejutkan. Ah, tidak ada hal seperti itu. Tuan muda kita adalah orang yang sangat jujur. Chen Lan buru-buru berkata. Apakah begitu? Jika dia benar-benar jujur, saya tidak akan melihatnya melakukan masturbasi hari itu. Hal yang paling dibenci adalah dia. Ai, memikirkannya saja membuatku merasa jijik. Kian Xiangyi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Apa yang tuan muda lakukan padamu? Chen Lan bingung. Tidak, tidak ada. Lupakan saja, ayo tidur. Kian Xiangyi cemberut dengan sedih. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Putri, apakah kamu benar-benar ingin cepat berkembang? Chen Lan melihat ekspresi tidak senang Kian Xiangyi dan merasa sedikit kasihan padanya. Iya, umurku sudah 15 tahun. Lihat aku, aku masih sangat kecil. Jika aku tidak segera berkembang, aku tidak akan bisa berkembang setelah masa pubertas. Berbicara tentang pubertas, minat Kian Xiangyi langsung terguncang. Dia menatap Chen Lan dengan matanya yang besar dan bertanya, apakah kamu benar-benar punya rahasia? Aku memang punya rahasia, tapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan memberitahu siapapun tentang hal itu. Chen Lan dengan tegas memperingatkan. Oke, aku pasti akan berjanji padamu. Jika aku memberitahu siapapun tentang hal itu, biarkan surga menyambarku dengan petir. Aku tidak akan mendapatkan kematian yang baik. Kian Xiangyi bersumpah dengan sungguh-sungguh. Putri, kalau begitu kamu bisa tidur dengan tenang. Besok, aku akan membuatkan obat khusus untukmu. Pasti akan berpengaruh dalam waktu 3 bulan. Chen Lan menepuk dadanya dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Benar-benar, itu hebat. Lan Lan, aku mencintaimu sampai mati. Kian Xiangyi dengan penuh semangat memeluk Chen Lan dan mencium pipinya. Dia sangat menyukainya.